Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Jaida, rejeki dalam Islam bukanlah yang bersifat materi saja Namun ada juga yang bersifat non materi, yakni disebut dengan maknawi Seperti rejeki kesehatan, rejeki dilancarkan urusan, rejeki bertemu dengan orang soleh Dan banyak sekali cara untuk menjemput rejeki lainnya Dalam Islam dikenal dengan ikhtiar dan doa agar dimudahkan rejeki dan dimudahkan segala urusan Tapi selain itu banyak lagi hal-hal yang bisa kita ketahui dan tentunya kita bisa amalkan Agar Allah yang maha pemurah senantiasa lebih memurahkan lagi rejeki kepada kita Ini dia agar kita lebih dimurahkan lagi rejeki oleh Allah SWT Yang pertama bersyukur Bersyukur adalah ucapan terima kasih kepada Allah atas pemberian yang baik dalam kehidupan Setiap hari, cobalah kita lakukan rutinitas mengucap hamdalah ketika hendak tidur Dan mengakhiri hari, lalu mengucap bismillah ketika memulai hari dan melakukan sesuatu Allah berjanji akan membukakan pintu rejeki kepada hambanya yang selalu bersyukur Yang kedua yaitu sedekah Sedekah istilah tangan memberi lebih baik daripada tangan menerima adalah sebuah kebenaran Bersedekah bukanlah kegiatan untuk mengurangi harta, malah menjadi cara untuk mempermurah rezeki Banyak sekali cara untuk bersedekah selain mengandalkan sedekah uang Di antaranya adalah membantu sesama, senyum, dan bersikap ramah Hal tersebut adalah sedekah paling murah yang bisa dicoba dalam kehidupan sehari-hari Rasulullah SAW bersabda Janganlah engkau menyimpan harta atau tanpa mensedekahkannya Jika tidak, maka Allah SWT akan menahan rezeki untukmu Yang ketiga yaitu istighfar Istighfar adalah bacaan untuk memohon ampun kepada Allah Untuk mengingatkan diri atas apa yang telah dilakukan Baiknya kita sebagai manusia adalah makhluk yang tidak luput dari kesalahan dan dosa Maka dari itu, berucap istighfar adalah keharusan yang mesti dilakukan sesering mungkin Selain menjadi bacaan doa, membaca istighfar juga merupakan hal yang sangat dianjurkan Untuk dilakukan kapan dan dimana saja sebagai cara mempermurah rezeki Yang keempat bangun pagi Bangun pagi hari melaksanakan sholat subuh dan sunahnya bisa membuka pintu rezeki Rasulullah SAW Seusai sholat subuh, setiap pagi tak lupa memanjatkan doa untuk umatnya Doa dan amalan di pagi hari menambah keberkahan pintu rezeki Dan doa itu berbunyi Ya Allah berikanlah berkah kepada umatku di pagi hari mereka Hadis Riwayat Tirmizi Doa di pagi hari sambil mengucapkan zikir bisa mempermudah rezeki Ada orang yang berolahraga di pagi hari Karena Allah memberinya rezeki berupa waktu yang ruang Ada orang yang berangkat kerja Allah memberinya rezeki berupa pekerjaan Allah selalu memberi rezeki kepada orang yang berdoa di pagi hari Yang kelima salat duha Salat duha merupakan sholat sunah di waktu ketika matahari terbit Dan berakhir ketika matahari berada di atas kepala kita Atau siang hari memasuki waktu zuhur Salat duha adalah amalan yang bisa membuka pintu rezeki Yang keenam berbakti kepada orang tua Berbakti kepada orang tua adalah kewajiban seorang anak Orang tua yang menjadikan diri kita menjadi seperti sekarang ini Doa orang tua adalah sebaik-baiknya doa dunia Maka dari itu berbakti kepada orang tua adalah salah satu cara mempermudah rezeki Yang ketujuh menjaga silaturahmi Dalam Islam silaturahmi bisa menggugurkan dosa dan memperlat tali persaudaraan Selain itu Allah menjanjikan kepada siapapun Jika menjaga tali silaturahmi Maka akan dilapangkan pintu rejekinya dan memperpanjang umurnya Yang kedelapan menjaga kedekatan dengan Allah subhanahu wa ta'ala Untuk selalu ingat akan ibadah kepada Allah Bahwa dirinya yang memberikan semua rezeki kepada kita Kita hanya manusia biasa yang hanya terus berusaha Namun juga diseimbangkan dengan doa kepada Allah Kita selalu ingat kewajiban-kewajiban sebagai hamba Allah diantaranya dengan ibadah Dengan cara ibadah lah Kedekatan kita sebagai manusia dan penciptanya akan lebih terjaga Sehingga Allah pun akan lebih memurahkan lagi rezeki kepada kita Demikianlah delapan cara agar kita dimurahkan rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh